Ini prafikasi menghasilkan resep masakan dada ayam yang lah. Pertama-tama siapkan ayam sebanyak 300 gram ya, kemudian potong tipis. Kalau sudah kita mau taruh di wadah dulu, lalu tambahkan lagi tepung maizena atau tepung tapioca juga gak apa-apa, sebanyak 1 sendok makan. Kemudian dicampur rata seperti ini, kalau sudah kita singkirkan dulu. Kemudian tambahkan kentang, disini aku pakai kentangnya sebanyak 2 buah, kemudian diiris tipis-tipis kayak gini ya. Nah kalau sudah, kita akan cuci bersih. Kalau suka ada putih-putihnya tuh, nah kita akan cuci sampai nanti bening dan gak ada putih-putihnya. Kalau sudah, kita saring, kita tiriskan, kalau sudah masukkan lagi tepung maizena atau tepung tapioca juga gak apa-apa. Kemudian campur rata-rata seperti ini, kalau sudah kita siap untuk menggoreng. Siapkan wajan minyak yang sudah panas, setelah itu masukkan kentangnya ya. Nah kita akan goreng kentangnya sampai kuning kecoklatan dan menjadi renyah. Nah kurang lebih seperti ini ya, kalau sudah seperti ini, ini ternanya sudah matang, kita akan saring dulu dan kita akan singkirkan. Setelah ini baru goreng ayamnya. Nah fungsi tadi tepung maizena-nya itu adalah supaya membuat ayamnya itu menjadi empuk gitu. Nah kita akan goreng, gorengnya itu cukup sampai matang aja ya, jadi gak perlu matang, cukup matang aja. Kayak gini aja udah, jadi jangan terlalu kering, nanti jadi keras. Oke? Nah kalau sudah seperti ini, kita saring. Kita akan singkirkan dulu, kita siapkan bumbu-bumbunya. Untuk bumbu rajangnya, disini aku pakai 3 buah cabai besar. Isinya dibuang ya, supaya gak pedas, tapi kalau lapis mau pedas juga boleh. Kemudian potong panjang-panjang kayak gini. Tambahkan lagi cabai hijau supaya nanti jadi warnanya lebih cantik gitu. Dibuang juga bijinya, kemudian potong panjang-panjang seperti ini. Kalau sudah, tambahkan lagi putih. Iris tipis-tipis kayak gini aja cukup. Kemudian tambahkan lagi jahe. Dipotong tipis-tipis kayak gini juga. Kemudian ada daun bawang. Nah untuk daun bawangnya potongnya sarong aja supaya lebih cantik. Nah kalau sudah, nanti tambahkan lagi bawang merah. Bawang merahnya juga dipotong-potong aja. Jadi gampang kan kali ini kita gak ada ulek-ulekan untuk masaknya. Nah kalau semuanya sudah dipotong, sekarang saatnya untuk menumisnya. Nah kita masih pakai wajan yang sama. Cuma minyaknya dikurangin ya supaya gak kebanyakan. Pertama-tama tumis bawang, berambang, cabai, dan juga cahenya. Tumisnya sebentar aja. Kalau sudah harum, nanti kita masukkan ayamnya. Kalau ayam sudah masuk, tambahkan lagi gula pasir, garam, merica. Kalau kalian suka, boleh tambahkan penyedap. Oke? Kemudian tambahkan lagi saus tiram sebanyak 1 sendok makan. Tambahkan lagi kecap manis. Kemudian tambahkan lagi kecap asin. Kemudian tambahkan lagi air. Nah nanti untuk lebih lengkapnya, resepnya kalian bisa tengok di deskripsi box. Oke? Nah kita akan aduk lagi. Kemudian tambahkan lagi tepung maizena. Yang sudah dilarutkan dengan sedikit air. Lalu kita akan aduk cepat. Kalau bumbu sudah benar-benar meresap dan sudah agak kental, masukkan kek dan juga daun bawangnya. Nah kalau sudah kentang masuk, daun bawang masuk. Itu artinya masaknya gak boleh lama-lama. Tinggal aduk-aduk-aduk sebentar. Siap untuk disajikan. Nah ini hasilnya. Terima kasih banyak ya. Sudah menyaksikan video cerita lali ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Ya belum subscribe. Jangan lupa subscribe ya. Dadah!